Intro Yo guys, balik lagi bersama gue di channel Dynamic Ray Kali ini gue bakal membahas perihal alasan tidak adanya Neogen Ration Gaia Karena masih ada yang nanya dan berharap Bang, tahun depan Neogen Gaia enggak? Neogen Gaia ada enggak nih? Jadi berburu-buru ini ada alasannya yang dimana ini langsung dari Kiyotaka Taguchi Jadi tanpa berburu-buru lagi, langsung aja simak videonya sampai habis Beberapa waktu lalu, sempat terkeluaknya alasan enggak ada Neogen Gaia untuk saat ini Ya kalau enggak setelah barengan sama Majelah Ujian Belazar kemarin deh ya Dimana pada tahun 2021, Presiden dari Super Reproduction Masayuki Nagatake mengundang Kiyotaka Taguchi Untuk makan malam dan mengadakan rapat di restoran Pada waktu itu, Ultraman Decker masih dalam tahap produksi Nah, di rapat tadi, Presiden Supuraya yaitu Masayuki Nagatake bertanya kepada Kiyotaka Taguchi Mau jadi main director di proyek selanjutnya enggak? Saat ditanya perihal tersebut, Kiyotaka Taguchi mengira kalau dia akan meng-shooting Ultraman Neogen Ration Gaia Namun boleh mengingat kembali kalau Ultraman Gaia adalah series yang terlalu mewah Kiyotaka Taguchi pun mengatakan, mustahil untuk mengungguli produksi itu dengan situasi produksi serial televisi saat ini Saya tidak berani ambil pekerjaan seperti itu Saya bukan orang yang tepat, kata Kiyotaka Taguchi Nah, keputusan Kiyotaka Taguchi juga sebenarnya tepat kalau dari gua Kenapa? Karena dengan budget yang dimiliki oleh Supuraya saat ini Ya, emang bisa maksudnya bikin Neogen Gaia Yang dimana series Gaia sendiri kan, over budget banget Kalau series Neogen Gaia dibikin low budget, malah jadi berasa downgrade kan? Dan nantinya gak sesuai harapan fans Yang rugi ya, Supuraya juga guys Ini juga bisa dibilang menjadi kelegaan bagi beberapa fans ya Terutama bagi fans yang udah bosan sama MBL-MBL Neogen Setelah ya 2 tahun bertoro-toro dikasih Neogen 3 dan Daina Dan fans menangkap, oh ini di tahun berikutnya Neogen Gaia nih Nah, pastinya ada beberapa dari mereka bosan dengan MBL-MBL Neogen ini Dan mengharapkannya Ultraman yang bener-bener fresh Baru ada di tahun berikutnya ada Neogen Gaia Ya, dikasih jidah setahun dulu lah maksudnya Gua juga sebenarnya, termasuk orang-orang yang lega gak ada Neogen Gaia Tapi, bukan berarti gua gak mau ada Neogen Gaia ya Mau kok, mau ya Cuman supaya gak mau nonton banget Kalau bisa, setahun dibikin series Ultraman yang bener-bener fresh dan bener-bener baru dulu Barulah series Neogen Gaia dibikin Tapi kalau memang bener-bener ada Neogen Gaia misalnya Gua sih ya enjoy-enjoy aja Tetap nonton kok ya, asal pembawaan dan eksekusinya bagus Tapi balik lagi, seperti yang gua bilang Kalau seburai maksudnya buat bikin series Neogen Gaia tahun ini Ya masalah ada di budgetnya Coba dia lihat series Neogen Gaia Disitu udah terlihat over budget banget Dari Masukkan Sik yang timnya banyak banget Kayak tim Crow, Lightning Dan di setiap tim disitu ada 3 anggota Misalnya maksimal 5 timnya ya Misalnya, berarti semua anggota ada 15 Case-nya juga harus ada 15 Nah, gimana tuh ya Dengan series Ultraman yang sekarang mentok 25 episode Ya, bisa ngenalin backstory para anggota-anggotanya Yang ada malah jadi karakter figur atau perlengkap aja Kalau untuk masalah Ultramannya Gua rasa ga ada yang perlu dipermasalahkan Karena untuk form, ya ga banyak Bahkan ga ada, formnya cuma ganti armor doang Ya singkernya Repent Dan form terakhirnya yaitu Supreme Version Dan juga si Agul, V1, dan V2 Dan itu bisa dibilang ga terlalu banyak banget dibandingin sekarang Dulu form paling banyak ya 3 form Sekarang aja bisa 5-4 ya kan Ga tau untuk belajar nanti gimana Cuman yang jadi masalah Ya case-case-nya tadi Yang harus banyak Emang bisa Suburaya ngasih gaji yang setimpal Apalagi kalo ke contoh gua tadi 15 case Nah, kalo misalnya nih ya Gua kasih contoh Setiap case misalnya diberi 3 juta gajinya Kalo semuanya jadi ya sama Yaitu 15 juta Nah, emang bisa Dengan budget Suburaya Yang sekarang bisa kasih gaji yang setimpal kayak gitu Nanti bisa-bisa Ada yang 1,5 juta Ada yang 1 juta doang ya kan Ya, everything is duit Gak cuma masalah tersebut Seris gaji juga bisa dibilang cukup berat Karena membuat masalah science-science Nah, jadi pertanyaan Seris utama yang dibuat science-science gini Bisa diterima gak? Karena cukup berat Kecuali anak-anak depan Dan para penonton Bisa science-science atau MTK Tapi kalo sebenernya misalnya Berkaca ke seris sebelah Yang jadi membuat Seris science gini Yaitu Kamu ada di build Seharusnya bisa-bisa aja Seris gaji Memang terbilang berat Gak cuma science-science aja Perang politik pun ada disana Cuman yang membuat seris gaji Diterima adalah Karena ceritanya dibikin rapi Dengan ada di lawakan Di setiap episodenya Gak terlalu seris amat lah ya Yang buat anak-anak depan Juga bisa menerima tersebut Nah, kalo Subure ngikutin Kayak seris build Kemungkinan Ya bisa-bisa aja diterima Nah, jadi disini Mengingat cerita yang cukup berat Ditambah budget yang besar Apakah Subure sanggup? Kalo mereka paksa Dengan budget yang sekarang Mungkin bisa ya Tapi Tapi ada tepinya Tapi bisa-bisa Gak sesuai harapan fans Malah ya Don't great Seperti yang gue bilang Siktimnya cuman 2-2 Misalnya ya Case-nya gak banyak Ya jelas Gak sesuai harapan fans lah Fans maunya Nagungkai itu Bisa lebih dari gaya Lebih dari gaya Berarti budgetnya pun Harus lebih dibanding Seris gaya pada tahun 1998 Dan seperti yang gue bilang Yang sekarang Seris Ultraman Menduk 25 episode Ya emang bisa Yang ada malah fans kecewa Subure rugi Dan apa yang terjadi Pada seris Ultraman Kemungkinan Bisa vakum Nah, itu pun masalahnya ya Jangan sampai Kejadian dulu Bisa terulang kembali Nah, karena mendengar Jawaban Taguchi sebelumnya Yang benar seris gaya terlalu mewah Masa yukin Agatake Selaku presiden Subure menjawab Kalo gitu Gak usah bikin gaya Bikin baru aja Dengan jawaban itu pun Kita akan Taguchi Tanpa seger-segeran bilang Oke, serahkan pada saya Nah, dari situlah Dibuatnya Ultraman Blazar Ultraman yang bener-bener fresh Dan gak bawa-bawa Embel-embel Neogen lagi Dan menjadi kelegaan Bagi para fans Yang awalnya Udah bosen sama Neogen Tapi bagi para fans Yang bersekeras Buat ada Neogen gaya Hmm, waduh itu mah Aduh susah ya bilangnya ya Tapi gini aja Lu kalo emang bener-bener Mau Neogen gaya Sini datang ke tempat gue Bikin skrip buat Neogen gaya Lu ke Jepang Nanti duitnya gue beri Datangin sana kantor Suburai Perut Lalu jadi main director Lain-lain-lain Lu aja yang bikin desain Dan lain-lain juga Yang ngasih digaji Ke para cash lu aja Ya, simpelnya gitu aja Kalo kalian udah muak Sama anak-anak Neogen gaya Hmm, tapi sebuah gaya Kalian paham lah ya Sama penjelasan gue tadi Karena seperti yang gue bilang Seris gaya itu Over budget Over budget Budgetnya Banyak banget Bukan kayak le budget Sandinya seris gaya Budgetnya standar Gue yakin Ton ini pun Udah ada Neogen gaya Dan yang ditanyakan sebentar kemarin Gue yakin Udah Neogen gaya Kalo emang bikinnya gaya Dulu standar Udahnya Cashnya harus banyak Pasawatnya juga harus banyak Territannya berat Maka dari itu Kalian nih ya Paham-paham lah ya Sama kondisi Suburai sekarang Yang mereka lagi kurang budget Malah dipaksa bikin seris Neogen gaya Malah mau lebih dari gaya lagi ya Makanya paham-paham lah ya Sama Suburai ya Kita untung loh ya Ada seris Ultraman Di setiap tahunnya Dengan 25 episode Dari tanggungan orang-orang Ya beda-beda sih Ada yang bagus 25 episode aja Dengan alasan Kalo episode-nya sampai 40 ke atas Kebanyakan fillernya Ada juga yang mau lebih Supaya banyak yang terjelaskan Nah kalo gue ya Netat aja Karena untuk yang episode 40 ke atas itu Itu bagus Sebenernya kayak seris Ultraman Taiga Seandainya Taiga itu Episodenya 40an lebih Gue yakin ya Serisnya bagus Tapi ya balik lagi Ke budgetnya Suburai ya Oke deh ya Itu dia Untuk tidak ada Neogen Gaia Untuk saat ini Semoga terjelaskan Ke kalian semua Dan semoga kalian paham lah ya Pendilasan gue tadi Gue juga menyertai Alasan ini itu Bukan berarti Gue gak mau ada Seris Neogen Gaia ya Gue mau sebenernya Mau Cuma seperti yang gue bilang Berkali-kali Budget woy Budget Makanya ya syukurin aja Dengan Ultraman yang tayang tahun ini Untung aja setiap tahunnya Sebenernya bisa bikin seris Ultraman baru terus Makanya kita ya Kasih sempet terus Buat Suburai ya Supaya Suburai ya Nantinya Sukses Seempat tahun nanti Di 30 tahun Aniversari Ultraman Gaia Bakal dibikin Neogen Gaia Siapa tau ya Supet terus aja Buat Suburai ya Oke Sampai sini dulu Video pembahasan kali ini Jangan lupa buat like Share Comment Dan subscribe Jadi sampai jumpa Di video yang akan datang Tentang pembahasan Ultraman lagi Di channel The Enemy Cry Oke Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax